Intro Halo guys, balik lagi di channel gue, di channel Tito APR Oke, di kali ini gue sama temen gue Nah, kebetulan ini dia juga baru buka coffee shop Nah, kenapa dia buka coffee shop? Nah, ini masih karena efeknya, kemarin efek pandemi ya Bor ya? Iya, gue kena efek paling keras dari pas pandemi Oke, jadi ini juga buat kayak motivasi juga sih buat kayak kalian Jadi kalau misalnya ada yang kena efek pandemi COVID-19 ini Bukan berarti ya nggak berusaha ya Bor ya Oke, nah disini kita udah di coffee shop di Garis Canoli Oke, jadi share dulu dong Bor sebelumnya kenapa pas lagi pandemi ini Lo kan di PHK nih ya waktu itu ya Terus abis itu kenapa bisa memutuskan untuk buka coffee shop? Nah, jadi gue kena efek dari COVID-19 dari Februari tanggal 5 Itu gue di cut dari company gue sebelumnya Gue kena PHK, gue dapet pesangon tuh deh kan Pertama-pertama nih, itu sebelum PSBB ya Sebelum PSBB jalan ya Sebelum PSBB jalan, yaudah lah gue kan mikir Oh yaudah deh, gue dengan umur gue sekarang nih Gue belum ngeliat si COVID juga terlalu efek di Indo nih Yaudah gue bilang, gampang nih cari kerja gitu ya kan Tiba-tiba Maret, kena tuh kan PSBB PSBB kena, terus emang dari situ semua chaos tuh Semua chaos, anjing cari gawe susah banget ya kan Cari gawe susah banget Yaudah, gue masih ngandelin duit pesangon gue nih Gue masih ngandelin duit pesangon Yaudah lah gue tunggu Mungkin beberapa bulan ke depan bisa normal lagi nih Gue jalanin, gue jalanin, gue jalanin Sampai di akhir Juni Anjing duit tabungan gue udah mulai menipis nih Mana nih gue cari duit lagi ya kan Sedangkan kalo misalkan gue coba cari kerjaan lagi susah Emang-emang lagi susah Yaudah lah gue Gue bikin Apa nih biar bisa Produktif lagi nih hidup gue nih Yaudah gue kepikiran buat Bikin coffee shop Dari situ gue keluar, yaudah gue bikin coffee shop gitu Oke, nah kalo misalnya Gue ngebahas nih ya Ini kan lo untuk buka coffee shop ini Berarti lo sebelumnya itu Emang udah bisa bikin kopi Atau emang lo pemula banget nih Ini kan banyak yang nonton misalnya Gue pengen buka coffee shop Tapi sebenernya gue masih belum ada passion untuk bikin kopi Kayak gitu kan Kopi tau sendiri susah ya untuk prosesnya tuh ya Gimana tuh Pak Gue sih awalnya Gue gak ada basic sama sekali di Kopipo Oke Gue kuliah jurusan sipil Kerjaan gue juga projekan gitu ya kan Gue bikin-bikin bangunan segala macem Gue gak ada sama sekali basic di Beverages Apalagi kopi gitu ya kan Tapi untungnya di kerjaan gue terakhir Itu tuh si company gue bikin yang namanya Cloud Kitchen Oke Cloud Kitchen Cloud Kitchen dan mereka jualannya kopi Oh pas banget Pas banget Itu terakhir-terakhir tuh gue disitu cuma 3 bulan Oke Disitu gue Lumayan agak belajar tentang Gramasi gimana cara bikin kopi enak Tapi cuma kayak mentahannya aja ya Cuma kayak mentahannya Emang kesini-kesininya tetep lo harus Tetep lo Research sendiri Terus lo kayak tanya-tanya orang-orang yang udah Punya kedai duluan gitu ya kan Kayak cari bahan baku segala macemnya Dari mana kayak gitu sih Oke nah berarti Kalau misalnya seorang pemula juga bisa ya Bikin kopi shop kayak gini ya Bisa 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 Nah kan kita sekarang Di kontenin gue ini kan banyak banget Ngebahas hal-hal inspiratif nih Bis ya jadi kayak misalnya Banyak banget Nih gue kalau misalnya orang tuh Gimana sih caranya Gue bisa nge-build untuk sampai Jadi coffee shop seperti ini gitu loh Jadi gue sih disini pengen juga Orang-orang tuh tau kira-kira Berapa sih biayanya nih Sampai bisa kebikin Ya disini mini ya Mini coffee shop gitu ya Nah pertama deh Untuk orang-orang yang mau bikin coffee shop Pertama kali yang harus diperhatiin apa sih Yang pertama sebelum lo mulai Mau bikin coffee shop Selain dari modal ya Yang paling penting sebetulnya modal sih Modal awal duit sama tempat Oke sama tempat Iya Waktu itu gue Gue kan ini joinan berdua sama temen gue Yang satu tuh investor Dan gue sebagai yang jalanin gitu ya kan Nah Pertama dia nge-okein buat Yaudah gue invest nih Waktu itu total invest gue 65 juta Itu tuh gue emang udah keluarin Nanti mungkin jadi detailnya ya Oke Nanti mungkin detailnya dikeluarin Nah dari situ Hal yang pertama yang emang harus lo cari adalah tempat Nah tempat juga lo harus tentuin Market lo tuh market apaan Oke Nah disini gue carinya emang Karena nih lagi WFA nih Lagi rame-rame WFA Gue emang sediain tempat Yang orang kalo misalkan mau Kerja di coffee shop Kalo misalkan udah bete di rumah tuh Mereka cari coffee shop Nah gue Sediain tempatnya Oke Nah dari situ Oke berarti Kalo misalnya tadi kan Lo udah bocorin ya semua Jadi sampe lo bikin mini coffee shop Ini tuh abisnya 65 juta Dan itu bener-bener udah low budget banget nih ya Udah paling net banget tuh ya sebenernya Nah oke Kita rinciin nih misalnya Dari sewa tempat sendiri kan Pertama kan kita harus punya tempat nih Iya Dari sewa tempat sendiri Kira-kira Berapa sih bayarnya Apa itu langsung setahun Apa bisa per bulan sih Nah Gue pas di tempat nih Ini tuh biayanya tuh 3 juta 3 juta per bulan Tapi mereka minta dibayar per 6 bulan Oke Makanya gue dari 65 nih udah keluar nih 18 untuk sewa Oke Berarti kan udah minus tuh Udah berkurang banyak kan Berarti gue gimana caranya Dengan duit sisa ini Gue puterin ke yang lain-lainnya Oke Nah Terus Pertama Tempat Berarti kurang lebih per bulan itu 3 jutaan lah ya 3 jutaan Dan harus dibayar langsung 6 bulan ya Berarti 18 juta Oke itu modal pertama Terus Abis itu kan Gini Untuk coffee shop kan Terutama alat-alatnya yang mahal ya Iya Nah terus untuk menunjang coffee shop kita itu Biar Lebih estetik gitu ya Kan orang-orang tuh banyak banget Ke coffee shop tuh nyari tempat-tempat estetik Sebenernya Nah Sebelumnya juga Bisma juga sering komunikasi sama gue Karena Bisma juga tau Gue juga sering lagi dekor-dekor kayak gitu Dan akhirnya Gue juga kasih inputan nih ke Bisma Untuk masalah Satu interiornya Terus furniture-nya Dan lain-lain Nah Kayak misalnya pemilihan Apa namanya Kalau tadi dilihat ya Di awal-awal video kan Bener-bener furniture-nya ini Pake barang-barang bekas semua Kayak misalnya palet-palet bekas ya Dan Dan harganya pun berapa bro Waktu itu kita dapet Waktu itu tuh 18 ribu Nah berarti paletnya itu 18 ribuan Nah Kira-kira untuk interior sini sendiri Itu Abis berapa sih Setelah kita waktu itu Tektokan kayak gitu-gitu Terus Abisnya berapa sih untuk Apa namanya Area Apa namanya Customer nih Untuk duduk Untuk meja Dan lain-lain Kan ini pake palet bekas semua Abis berapa sih kira-kira Kalau misalkan untuk sitting area Itu gue gak gede Gue kalau buat beli bahan bakunya Sejuta Pun kurang Kurang dari sejuta Oke Berarti sejuta pun kurang tuh ya Untuk masalah ininya Nah Kebetulan Sebenernya ya Coffee shop itu yang paling mahal tuh ini ya Bar-nya ya Bar dan area service ya Area service ya Yang mahal tuh di area service Nah Ini juga Apa namanya Input juga nih Buat kalian Gimana Bisa jelasin gak bor Ini kenapa lo bisa untung Dapet tempat ini Dengan harga sewa segitu Dan Area juga mepet sama hotel kan Parkiran juga luas Dan lain-lain ya Nah Lo bisa sharing gak Lo bisa Down cost ini Untuk pembuatan furniture Untuk barnya ya Untuk bar Gimana Kalau Enggak sih Sebetulnya kalau untuk bar Kebetulan dulu tuh Ini sebelumnya tuh coffee shop juga Sebelumnya tuh coffee shop Jadi mereka pas cabut dari sini Si bar ini tuh Dia gak cabut Oh Dia gak cabut Jadi gue cuma renov aja Jadi gue cuma kayak refinish doang Oh retouch doang Retouch doang Gue cuma retouch doang Jadi disitu pun Gue Bisa teken cost gue disana Jadi emang Emang pinter-pinter lo Cari tempat sih Sebetulnya Kuncinya sih disitu sih Jadi lo Jadi maksud gue tuh Lo Kalau misalkan cari tempat Bukan cuma liat Dari posisinya dia Oke apa enggak nih Trafficnya nih Tapi emang lo Liat nih Kayak Lo udah ngebayangin nih Kayak Oh ini tuh Nanti biaya Untuk Renovation tuh Gak akan terlalu gede Karena gue bisa Manfaatin yang udah ada disana Kayak gitu Nah itu bener banget Itu bener banget Itu setuju banget Gue karena Emang Beberapa tempat Kita harus bisa Fungsiin Apa namanya Lokasi itu Apa yang kita bisa pakai Pakai ya Untuk Nekan cost itu Nah Oke lanjut Terus abis itu Ini Lo Ngerjainnya Itu Sama kontraktor Atau sama vendor Atau gimana Untuk bisa Nekan cost Bisa semurah itu Kayak gitu Gue kerjain sendiri sih Gue kerjain sendiri Gue kerjain sendiri Karena pertama Biaya tukang lumayan kan Itu tuh bisa Kalo misalkan Tukang ahli tuh bisa 120-150 ribu per hari kan Gue buat Kurangin kesana Yaudah lah Orang gue juga ada basic kan Sebelumnya Disipin Sebetulnya Meskipun lo gak punya basic Kerjaannya gak Seberat yang lo bayangin sih Kalo misalkan lo udah jalanin ya Gue dari sana Terus Apa lagi ya Berarti ya intinya sih sama aja sih Sebenernya kayak misalnya Kalo lo ngeliat di channel-channel gue Sampai gue bisa Bangun rumah gue Sampai di dalam interiornya Gue bikin semua sendiri Nah ini juga termasuk sama nih Temen gue ini Dia juga buat Sampai Coffee shopnya ini Dia buat sendiri Semuanya Kayak gitu Jadi bener-bener Gimana caranya kita bisa Nekan cost gitu ya Untuk alat coffee shop Kira-kira lo Untuk investmentnya itu Paling mahal Dimana sih Bor Gue mahal Di Mesin espresso-nya Po Nah si mesin espresso-nya Karena gue Target gue tuh Kayak Yaudah Dalam per hari ini Mesin yang gue pake ya Itu tuh produksiannya Bisa sampe 100 100 cup Bisa sampe 100 cup Dan kenapa Maksud gue Lo bisa cari yang murah Bisa cari harga Mesin yang murah Tapi Biasanya Dia kayak lo Bikin Sampai 5 Kalo gak 10 Si mesinnya harus Istirahat Po Harus Didiemin dulu Berapa menit Baru lo bisa Sikat lagi Bikin lagi Nah kalo misalkan Yang gue nih Kayak misalkan Sampai 100 pun Dia terus-terusan Dia bisa terus jalan Nah makanya Kalo misalkan Lo emang targetnya Mau emang Tinggi nih Lo udah Target produksinya tinggi Mendingan Lo Dikuatinnya Di mesinnya aja Karena kalo misalkan Lo pake mesin yang Bagusan Kualitas Ekstraksi espressonya Juga bagus gitu Itu tuh bisa Lebih ngejual Bukan cuma kayak Lo nyediain tempat Yang koji doang Tapi lo juga Nyediain Rasanya juga oke Itu harganya yang lo punya Alatnya kan ini Paling standar Dan yang paling Manual juga Cuman tingkat produksinya Udah lumayan Nah kira-kira itu Harganya berapa sih 9.800.000 9.800.000 Itu baru Mesinnya doang Itu baru Satu Nanti mungkin Boleh kali ya Nanti gue Minta share Kira-kira Alatnya Apa aja Terus habis itu Habisnya totalnya Berapa sih Untuk bisa bikin Coffee shop ini Ini untuk dapurnya Maksudnya Untuk produksi kopinya Itu kira-kira Ngehabisin Budget berapa Tadi kan Sewa udah Renovnya udah Habisnya berapa Untuk interiornya Terus habis itu Alat-alat kopinya Juga Apa namanya Udah dikasih tau juga Tadi Nanti rincian detailnya Gue bakal nanya nih Ke Bisma Nanti rinciannya Bakal gue keluarin semua Biar kalian juga tau Sebenernya bikin coffee shop tuh Kalau dibilang murah Juga enggak ya Sebenernya Nah Nah terus habis itu Kalau tadi kan Kita ngebahas nih Untuk semua detailnya Kayak misalnya In total kan udah tau Nanti paling rinciannya aja Yang kita kasih Yang terakhir nih Bor Kira-kira buat yang nonton Terus habis itu Yang terinspirasi Akan di video ini Kira-kira Menurut lo Pesen apa sih Yang buat orang-orang nih Yang buat Mau buka usaha Terutama coffee shop Itu mulainya Dari mana dulu sih Pertama Dari Niat po Dari niat dulu Ya Jalanin Kalau lo Kayak punya banyak konsep nih Gue pengen bikin ini Gue pengen bikin itu Ya kalau misalkan Lo gak ada geraknya Ya tetep jadi konsep sih Kalau menurut gue ya Tapi emang beneran kayak Yaudah Gue nih Kayak kemarin Yaudah gue cari tempat Otomatis kalau udah ada tempat Gue harus jalan dong Mau gak mau Jadi emang beneran Harus gerak sih Kalau menurut gue Berarti ada motivasi pertama dulu ya Kalau gue ya sekarang Banyak orang yang bilang Kayak lo kok berani sih Pas covid gini buka gitu Kalau menurut gue ya Ini emang timing gue sekarang Ya misalkan nanti Beres-beres di awal tahun Di awal tahun tuh Gue bukan lagi mikirin Gimana konsep gue Gimana cara gue jualan Tapi gue Gimana cara gue Ngatur bar gue ya Tapi gue udah Gimana caranya ya Digital marketing gue jalan Biar Orang-orang pas nanti Beres covid Mereka baru mulai buka Covid shop Ya gue udah mulai Ini Kencengin di marketing Gue udah gak usah mikirin Yang lain-lainnya lagi Oke Nah berarti Nanti ke depannya Lo bakal bikin sistem ya Dan lo juga bakal Mau expand ya Betul Nah terus abis itu Menurut lo pendapatannya Kira-kira Paling besar nih Satu bulannya Kira-kira berapa sih Gue hitungannya per hari kali ya Estimasi aja ya Estimasi Satu hari gue bisa Di Kalau weekday itu Di 400 sampai 600 lah Kalau weekday itu Gue bisa 1000 bisa nyampe Oke Nah Berarti kan nih Kalian juga Sampai udah tau nih Pendapatannya itu berapa Sampai dia nge-share nih Yang punyanya sendiri Dia kan baru buka juga Nah Kita mau liat gak Gimana sih Nanti si temen gue ini Bisma Bikin copy signature-nya Si garis Canoli ini ya Kita nanti coba juga Terus abis itu Kita liat juga Cara pembuatannya Oke Yuk lanjut terus Sekarang gue coba Buat bikin Salah satu signature drinks gue Espresso lemon Sama buat temen-temen Yang kalau misalkan Di Bandung Dan mampir ke Bandung Boleh mampir ke Garis Canoli Alamatnya di Jalan Malabar Nomor 2A Atau Bisa di follow juga Instagramnya Garis Canoli Sama Kalau misalkan Mau ngobrolin Lebih lanjut Tentang Renov Cara bikin kedai Atau berapa harga Yang gue keluarin Buat bikin di kedai Boleh mampir sini Kita sharing bareng-bareng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!